Intro Yo guys, welcome back to Brian Viva Brian is in the house Yo guys, hari ini kita akan Nge-review pemain Untuk pertama kalinya di channel ini Dan kita akan nge-review Roberto Firmino guys Dari Liverpool Kita lihat disini Roberto Firmino Dengan tinggi 5-11 Terus walk rate nya high-high Attacking nya high Defensive nya high Which is walk rate high-high itu Biasanya dipake di CAM guys Atau di camp position, oke? Di tengah Terus dia punya skill move 5 Weak foot nya 4 Gue beli di 90 ribuan pas lagi murah Oke, kita lihat Player trade nya Dia punya flare Playmaker CPU AI nya playmaker Bener kan? Dia di posisi Tengah guys Playmaker Outside foot shot Cheap shot Technical dribble Which is bagus guys Outside foot shot itu dibutuhkan Karena kita Bisa long shot-long shot Dari luar kotak penalti itu enak banget Oke, kita lihat Attribute nya Dengan basic yang tanpa Camp style dulu Kita lihat disini Shooting nya Attacking position nya Dia udah 86 Which is good Finishing juga 80 Which is decent Good Shoot power 82 Long shot 77 Volley nya 85 Penaltis nya 72 Untuk awal-awal FIFA Ini bagus banget guys Lihat Kalian bisa lihat Dari keseluruhan Attribute nya Itu hijau-hijau semua Kecuali defending Karena dia bukan defender Oke Ini bagus banget Dan gue tambahin Camp style nya itu Hunter Karena apa? Kita butuh Nge-boost untuk Pace nya Untuk basic Pace nya aja Dia sprint Speed nya 77 Akselerasi nya 78 Ya lumayan lah Untuk pemain tengah Tapi Kita boost lagi Jadi 87 Sama 88 Oke Terus yang disini Gue suka adalah Dribbling nya guys Lihat Dribbling nya Agility 85 Balance 86 Which is bagus banget Gitu untuk awal-awal FIFA sih Ini udah oke Reaction nya 90 Ball control nya 91 Dribbling nya 90 Ini yang paling penting Composure Composure itu Ketenangan dia Ketika dia lagi Dribbling Kalo misalnya Composure nya Rendah banget Sampai warna kuning Atau bahkan Sampai merah Itu Kalo kalian Terima bola Atau stop ball Itu pasti Kadang mental Jauh Kadang Lepas bolanya Jadi Composure itu Penting guys 88 ini Di atas 85 Udah bagus banget Oke Untuk passing nya Vision nya 86 Crossing 73 Free kick Accuration nya jelek Short pass Long pass Curve itu bagus banget Kalo menurut gue Oke Sekarang kita mau coba Guys Kita akan coba aja Langsung Oke Kita langsung aja Menuju game nya Alright guys Kita udah ketemu Sama musuh nya Kita main Rivals Divisi 2 Bundesliga Dia punya Benzema Icardi Wow Modric Punya Reguilon Sama Vinicius Kita liat ya guys Oke guys Sekarang Gue mau pake Ini tadi Formasinya itu 4-4-2 Gue mau coba Firmino Gue taro Di Sini dulu ya guys Di Striker Sebelah kanan guys Kita mau liat Nanti kita ubah Kita coba Coba Formasi 4-2-3-1 Juga Kita mau liat Dia di Camp nya gimana Apakah dia Agile Enak Passing nya Bagus Dribbling nya Bagus Kita mau coba Guys Firmino Nah ini Firmino Guys Oke Kita mau liat Pergerakan AI nya dia Kayak gimana Apakah dia bagus Pergerakannya Atau engga Salah Salah Firmino Kita liat Positioning nya dia Guys Bagus Dia tetep Di depan Passing nya Kaki kirinya Jelek guys Karena Wigfoot nya 4 Jadi Kurang Kurang tepat Gitu Kalau passing Kaki kiri Itu Kayak Gak pas Saja Gitu Nice Dia skill move 5 Jadi bisa Kalian bisa Skill move Apa aja Jadi enak guys Skill move 5 Itu untuk striker Atau Untuk cam Itu bagus Kita bisa Sculpten Bisa Heel to heel Banyak opsi Guys Joko Gomes Kita liat Firmino Pergerakan Firmino Dia minta Ketengah Bagus guys Pergerakan Firmino Udah bagus Liat Tuh Dia cari Celah Get in behind Nice Passing Nice Passing Dari Firmino Guys Assist Yang pertama Dari Firmino Itu bagus Bagus banget Dia cari Positioningnya Terus dia Stop ballnya Enak Dribblingnya Enak Jadi Menurut gue Sejauh ini Bagus sih Firmino Lagi Liat Positioningnya Dia guys Tuh Oh Kencengan Sayang banget Padahal Dia udah Bagus Positioningnya Guys Dia minta Bolanya Attacking Positioningnya Bagus Attacking Position Militao Aduh Militao Wih Nggak Masuk Oke guys Sekarang Kita mau Taruh Dia di 4231 Kita coba Formasi 4231 Kita mau Liat Gimana Kalau dia Main di Tengah Tadi Gue 442 Sekarang 4231 Rashford Di depan Firmino Tengah Kita mau Taruh Dia di Tengah Oke Kita mau Kasih Instruksion Instruksion Dia Get Get in The box For cross Sama stay Forward Guys Oke Taktiknya Wah Gue mau Balance Aduh Nggak sempat Guys Ntar gue Ganti Balance Balanced 55 Semua 55 Oke Kita mau Liat Gimana Si Firmino Ini Guys Kalau 4231 Kita ganti Dulu Kita liat Dia maju Kedepan Kita Mau Liat Dia Apakah Stop Cari Posisi Yang Bagus Lagi Atau Dia Melebar Ke kanan Atau Ke kiri Kita mau Liat Guys High High Work Rate Firmino Dribblingnya Enak Banget Kita coba Shootingnya Uh Shootingnya Enak Banget Guys Sayang Banget Kena Tiang Karena Dia punya Outside Foot Shot Itu loh Guys Yang Gua Bilang Trades Nya Itu Dia punya Trades Outside Foot Itu Bagus Banget Guys Nice Passing Uh Offside Positioningnya Bagus Banget Dribblingnya Enak Guys Shootingnya Bagus Ah Sayang Banget Tapi Dribblingnya Enak Banget Guys Finishingnya Tadi Unlucky Aja Firmino Udah Minta Di Tengah Guys Bener Bener Playmaker Banget Coba Dia Minta Kedepan Dapet Nah Itu Guys Firmino Enaknya Gitu Jadi Begitu Dia Bisa Ngerebut Bola Atau Ada Kesempatan Atau Chance Untuk Ngerebut Bola Dia Pasti Bisa Dapet Guys Karena Aggression Tenggi Kalian Boleh Lihat Nanti Di Atributs Agresinya Dia Enak Banget Guys Firmino Lagi Bisa Ngerebut Bisa Ngerebut Guys Bisa Ngerebut Lagi Tuh Uh Masih Bisa Sedikit Lagi Guys Tapi Itulah Kelebihan Firmino Dia Playmaker Banget Dribblingnya Enak Tuh Dapet Lagi Guys Eh Uh Itu Firmino Guys Kita Test Dari Sini Uh Outside Foot Shot Rates Guys Lihat Dia Shootnya Udah 5 Sedikit Lagi Tadi Hampir Gold Sayang Banget Tapi Lihat Dia Di Tengah Itu Enak Banget Guys Firmino Itu Di Tengah Bagus Banget Hmm Tiang Juga Uh Nice Cool Pes Pes Positioning Bagus Banget Firmino Positioning Nya Men on the right Time Man Firmino Dengan harga 100 ribuan Oke banget guys Firmino lagi Udah siap di tengah aja guys Karena dia bener-bener Positioningnya bagus Untuk sebagai camp itu Dia cocok banget sih Richarlison Firmino terbaik Alright guys Pendapat gue tentang Firmino, kita sudah mereview Firmino tadi Untuk harga 100 ribu Dia oke banget guys Untuk awal-awal FIFA ini Firmino itu bisa di bilang The best central attacking midfielder The best camp Kalau yang udah gue pernah coba Firmino ini enak banget sih Untuk awal-awal FIFA Kalian belum punya coin Oke banget guys Kalian bisa coba Firmino Dia oke banget Untuk weekend league Untuk food champs Dia masih Yang terbaik Kalau menurut gue ya Apalagi kalau kalian Linknya premier league Beli Firmino guys Ini worth it banget Oke Dengan pace 77 Terus dribbling 90 Ini menurut gue Bagus banget Dribblingnya dia tuh Udah enak banget guys Smooth banget Terus stop ballnya Karena komposiernya 88 Jadi menurut gue Dia oke banget sih Sangat-sangat bagus Agile Walaupun Balance nya 86 Tapi menurut gue Dia masih bisa banget Ngelewatin musuh Atau ngerebut bola lagi Karena agresinya sih Kalau menurut gue Aggression 75 Sebagai camp ya Itu bagus banget guys Di atas rata-rata Kalau misalnya defender ya Pasti di atas 75 Tapi karena dia bukan defender Jadi dia masih bisa Ngerbut bola Even kalau bolanya lepas Dia masih bisa ngejar lagi Dia masih bisa dapetin lagi Kalian pakai hunter aja Hunter itu udah bagus banget Coba kita lihat ya Nah Lagi kalau kita tambah Camp style hunter Lihat disini Dia jadi 87 87 Which is bagus banget Sangat-sangat bagus Gue seneng banget sih Pakai Firmino Enak banget Enjoy banget Kita lihat disini Weak footnya 4 Skill movenya 5 High-high work rate Itu udah cocok banget Untuk camp guys Oke Tapi ada kelemahannya Dari Firmino itu Dari tadi gue kasih Kelebihannya terus Kelemahannya itu Dia masih terlalu Dalam ya guys Terlalu dalam Untuk minta bola Kalau misalnya Positioningnya Camp itu Padahal gue tadi udah kasih Instruksionnya Stay forward Tapi dia terlalu Ikut defense juga gitu Jadi ngambil posisinya Si CDM Cuman itu aja Untuk positioningnya itu Udah bagus guys Dia itu bener-bener Supply banget gitu Supply si Rashford tadi kan Dia supply Bolanya itu udah Mantep Kalau menurut gue Kalau menurut gue Udah enak banget sih Jadi gak ada Kekurangannya lagi Cuman itu aja Dia terlalu dalam Kalau misalnya Pas lagi defense Dia terlalu dalam Ngebantu Padahal gue udah kasih Instruksion Stay forward Jadi Menurut gue Instruksion yang paling bagus Itu stay forward Untuk dia Get in behind Dan juga Get in the box For cross Itu Instruksion yang udah Paling bagus buat dia Karena apa? Karena Dia punya Work rate yang high-high kan Defensivenya high Jadi dia terlalu Terlalu condong Ke belakang Itu gak Gak oke banget Kalau kita mau Counter attack Jadi gak dapet Momennya gitu guys Oke Jadi menurut gue Itu aja Untuk si Firmino ini Dia Worth it banget Dia deserve sih Kalau harga 100 ribu Menurut gue Dia deserve 100 ribu Karena Karena kualitasnya Udah Gak bisa dipungkiri lagi Udah bagus banget Firmino ini Menurut gue guys Oke Oke guys Segini aja video kali ini Mudah-mudahan Kalian terinspirasi Kalian juga Mendapatkan manfaat Dari video ini Jangan lupa like Subscribe Dan komen juga Oke Teman-teman kalian Share semua Video-video gue Biar teman-teman kalian Juga mendapatkan Manfaat Yang sama Seperti kalian yang dapat Oke guys Alright See you guys In the next video God bless you all Bye